ini penampakan dari bawah dari bawah di lantai 3 nanti akan kita lihat penampakan dari bawah lantai 1 Hai satu-satu Hai dua-satunya hai 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 selamat menikmati 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 Hai masing-masing panel itu kapasitasnya 580 WP seharusnya 27 keping sih jadi ini 03 kenapa dikosongin karena ini ada tangga satu disini jadi karena kita kelipatan tiga jadi satu gandengnya itu tiga yang kosong kayak gitu kalau kita pasang dua yang sebelah sini udah nggak nyambung ke yang lainnya karena seri tiga ini total 24 dan kebetulan MPPT nya juga udah pas ya jadi setiap 12 solar cell ini masuk ke satu inverter 12 solar cell nya lagi ke inverter kedua kayak gitu jadi ya gini ada tempat yang kosong di tengah nah untuk yang sana itu kita udah dimintakan ke situ ya jadi itu masalahnya itu dipasang dulu enggak ada masalah sih sama teknisi orang Jakarta ya PT apa enggak tahu kita terlalu diurusin nah masalahnya ada dua sekarang itu gedung itu menghalangi cahayanya ya itu udah dapat bayangan di situ baru sekitar jam dan dua ini udah 2 solar cell kena bayangan kita diminta kemarin untuk mindahin dan mau dirubah juga sistemnya ini sistem pakai on-grid ya inverter on-grid mau dirubah jadi off-grid karena nggak suka dia ya itulah termakan sama iming-imingan teknisi-teknisi Jakarta sana kenapa mereka itu mengutamakan pemasangan on-grid karena satu kapasitas bisa-besar solar cell nya banyak ya 7000 Watt kalau nggak salah itu 7000 WP tapi biayanya ringan ya ringan nggak terlalu ringan juga itu hampir 150 juta ya 150 juta itu dimintakan set ikut dudukan solar cell nya 7000 WP inverter nya on-grid 10 kVA tanpa baterai ya 150 juta sementara ini kita kapasitas solar cell nya itu 11 kWP ya sekitar 11 kWP 24 keping kali 580 WP kemudian inverter kita pakai 2 kali 12500 VA atau sekitar 25 kVA inverter nya atau 25000 Watt 25000 VA inverter nya dan ditambah dengan baterai 7 unit biayanya berapa ikut pasang dan rangkanya cuma 200 juta bos sementara itu 150 juta cuma dapat 7000 tanpa baterai nah jadi kita kemarin udah bikin penawaran baru dan sedang di review karena apa ya yang mahal itu sih ini dudukannya kita harus bongkar lagi pindahkan lagi ke sini jadi repot ya ini karena termakan iming-imingan ini on-grid on-grid katanya ya terakhir kena on-grid dia sekarang meminta off-grid nah yang itu juga nanti kita ke situ ya habis dari sini nah itu juga dipasang dulu sama orang Jakarta atau mana itu nggak tahu sama on-grid juga itu Huawei inverter nya inverter nya sekitar pakai yang 5000 Watt Huawei full on-grid jadi nggak suka juga dia jadi udah kita rubah jadi semi off-grid pakai baterai cuman kalau mati lampu tetap mati karena dia inverter nya basicnya on-grid full on-grid jadi kita modifikasi supaya bisa apa nyimpan ke baterai karena apa yang punya rumah itu siang itu nggak di rumah jadi pemakaiannya sedikit sementara matahari kalau dia on-grid itu kan nggak bisa disimpan ke baterai karena ya nggak ada baterai nya gitu jadi kita pasang itu kemarin karena udah kita pasang dan ada efeknya kemudian kita dipanggil lagi ke situ menambah solar cell sebelumnya dia takut nambah solar cell karena apa ya ditambah solar cell pun nggak ngefek karena pemakaian di rumah siang hari itu sedikit orang bekerja di rumah hanya ada asisten rumah tangga ya jadi untuk bos bosku yang kena ngiming-ngimingi sama teknisi untuk pasang on-grid hati-hati jangan sampai menyesal seperti pelanggan-pelanggan saya ini ya itu on-grid itu saya ubah ke semi off-grid nah yang sana juga itu saya yang pasang itu ya itu saya yang pasang itu juga saya yang pasang itu kapasitasnya 10,8 KWP oke yang ini tadi yang saya bilang konkret yang ini off-grid 100% ini dari awal saya yang pasang kalau ini pemasangan orang yang saya perbaiki saya ubah sistemnya sama dengan yang ini juga nah yang samping ini gitu dia oke 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 ini dia penampakan sistem yang kita pasang ini dia penampakan sistem yang kita pasang nya 5.000 V oke 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 pemakainya saat ini ya sikit sih karena ini siang ya 2100 watt atau 2,1 ya 2100 watt ini 12 watt jadi hati-hati bos-bosku yang dimingi-mingi pakai on-grid biar murah PLTS pakai on-grid aja hemat tanpa baterai karena apa siang hari itu pemakaian kita sedikit bos yang banyak itu malam jadi kayak ginilah pemakaian sedikit kemana disimpan kalau gak pakai baterai ya dibuang karena pakai baterai maka disimpan ke baterai ini kayak gitu ya bos-bosku jadi jangan mau dimingi-mingi on-grid, on-grid, on-grid nah ini dia on-grid itu gak dipakai disini karena ini ruangannya tertutup ini di dalam gudang ya bisa dilihat jadi kita pasangkan hexospen ini hexospen mengisap buang keluar nah nanti udara-udara yang dari kisi-kisi ini akan dihisap kemudian diikat dengan udara panas dari sini buangan inverter baru naik ke atas seperti itu nah ini pakai baterainya ada 7 jadi ini dulu ruangan untuk genset kabelnya disini jadi terpaksa kita bolongin untuk narik kabelnya ke sana ini grounding jadi baterai ini semuanya udah di grounding inverter di grounding sama rangka solar cell juga semuanya di grounding ya ini penampakan bawahnya bosku ini semua 100% di order dan dipasang oleh kita FT Channel Medan baru jam 1 baterainya udah full bos ini udah selesai kita pasang sekitar 1 minggu apa 2 minggu yang lalu ya ini udah running sekitar 2 minggu bisa dilihat ini pemakaiannya itu sekitar udah 508 kWh sudah jalan 508 yang ini 11,7 kWh jalan ini sudah running sekitar 1 mingguan lebih lah kita datang untuk ngecek-ngecek kondisi sama tadi kemarin ini kurang 1 jadi baru kita pasang juga jadi kemarin kan awalnya ini bos kita pesan 20 keping jadi kita bawa 20 ternyata 0,3 disini kurang 4 lah biar-biar genap seperti ini jadi kita tambahin gitu jadinya 24 keping ini dia bos nah Nah untuk kipasnya ini otomatis ya kalau suhunya di bawah turun dia akan putus mati kita setting ini nyala 40 mati 38 jadi ketika suhunya udah 38 dia kipasnya akan mati kemarin udah kita tes sih dia hidup mati otomatis ini penampakan dari bawah ya dari bawah di lantai tiga nanti akan kita lihat penampakan dari bawah lantai satu Oke bosku gimana itulah video kita dan pemasangan kita di tempat di tempat sekitar kali ini nah jadi untuk pemasangan berikutnya atau ada bos bos kita yang minat ingin memasang PLTS pemangkiri tenaga surya seperti ini dijamin tagihan listrik akan ringan atau bahkan gratis kalau satu bulan itu ada hujan seperti itu ya atau kalau mati lampu dijamin enggak perlu lagi ginseng bosku mati lampu lewat ya jadi aman pokoknya jadi sampai disini video kita semoga bermanfaat bagi bos bosku yang ingin bertanya seputar pemasangan PLTS cara pasangnya sistem apa yang sesuai dan biayanya bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di video ini tentunya dan sampai jumpa di proyek-proyek kita berikutnya salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih